Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga di pamor ini ternyata ada 3 pamor Seperti apa sih wujud dari pusakanya Kita akan mereviewnya bersama-sama Sampai jumpa Dari koleksi Galeri Bumi Mojopite Yang bisa dikatakan ini adalah Dapur yang langka Saya masukkan ke dalam Singap Singap seperti ini Jadi bisa dikatakan kemarin itu memang Saya foto Saya foto akhirnya terus Saya masukkan ke dalam Singap Kita akan melihat seperti apa sih Wujud dari pusakanya Ini ke pusakanya bisa dikatakan Langka keberadaannya Nah sebelum saya ajak Anda untuk melihat Dari bilahnya seperti apa Kita akan menikmati dulu Keindahan dari warangkanya Ini kemarin Kalau Anda sempat melihat dari Review Pusaka-pusaka yang baru saja Saya serviskan warangkanya Nah ini ada di salah satu videonya Saya sangat suka sekali dengan pusaka ini Karena apa? Karena waktu itu Yang saya lihat pertama kali adalah Warangkanya bagus Kalau Anda melihat ini Ini warangkanya bagus Begitu pun juga dengan dedernya Yang bikin kemarin pemiliknya itu Agak berat untuk melepasnya adalah Pertama pusaka ini adalah pusaka langka Dapurnya adalah dapur kebukantong Nah kalau Anda pertama mendengar Ini adalah dapur kebukantong Kebukantong ini Selama saya menggeluti dunia tosan aji Saya baru pertama kali mendapatkan Biasanya Sering saya dapatkan adalah Kebulajar Kebuk teki Ataupun juga duhum Tapi untuk di kali ini Yang saya dapatkan kemarin adalah Kebukantong Ini adalah salah satu dari dapur dambaan saya Saya sudah sangat lama sekali mencari Dapur ini sahabat Yang serat dengan saya Dan Alhamdulillah kemarin Saya mendapatkannya Sekaligus warangkanya pun juga bagus Nah ini adalah Bisa dikatakan Antara bilahnya Dan juga warangkanya Ini saling Apa ya Sinkron Bagus Warangkanya pun Atau sandangannya pun juga bagus Nah ini adalah Wujud dari Warangkanya Coba kita akan melihat Kalau busakanya Seperti apa Nah ini adalah Wujud dari Busakanya Ini yang saya katakan tadi Bahwa Untuk di dapur ini Punya Tiga pamor Tiga pamor itu apa saja Nah kalau kita melihat Di bagian sororan Di bagian sororannya ini Ada pamor Pulbutet Kalau di bagian atas Atau di bilahnya Ini adalah pamornya Pamor Tirtotumetes Seperti Nah ini adalah pamornya Pamor Tirtotumetes Dan juga Yang istimewa Di sini ternyata Ada pamor Udan Mastibannya Seperti Nah ini Banyak sekali Pamor Udan Mastibannya Di sini Nah ini Itulah kenapa Ini memang Pusaka yang istimewa Jadi Tidak heran Kalau pemiliknya Kapan hari itu Agak sebenarnya Agak Enggan gitu Untuk melepasnya Karena memang Pusakanya bagus Warangkanya pun Juga bagus Ditambah lagi Kapan hari Memang Untuk di Dedernya ini Nah Dedernya ini pun juga Serasi Dengan Warangkanya Sebenarnya ini adalah Deder tabungannya Dari pemiliknya Ini bukan Deder aslinya Kalau gak salah Kemarin itu Ditunjukkan kepada saya Dedernya yang asli adalah Kemuning Kayu kemuning Menurut Tapi karena dia memiliki Deder dengan Timur Kayu timur Nah akhirnya terus Biar serasi Dengan Warangkanya Akhirnya Dedernya diganti Kayu timur Ternyata ini memang Kayu timur Bagus Ini kerawangan Coba akan saya tunjukkan Kepada Anda Saya akan balik Untuk kameranya Kita akan melihat Bersama-sama Sekaligus kita nanti Akan mereview Satu persatu Tentang dapurnya Pamurnya Dan juga Seperti apa sih Wujud atau dari Bilanya Baik sempat Kita akan Melanjutkan lagi Untuk belajar Mengenal dunia Tosan Aji Nah untuk di Pembahasan kita Kali ini Yang kita review Bersama Sebagai bahan Untuk belajar Adalah Dapurnya Dapur Kebu kantong Sobat Nah Ini bentuknya Seperti ini Untuk diricikannya Kalau Anda melihat Disini Untuk di bagian Gandiknya Ini panjang Sampai ke Hampir Apa ya 3 per 4 bilanya Seperti ini Ini adalah Gandiknya Lalu disini Ada kembang Kacangnya Ini sobat Nah seperti ini Ini adalah Dapur Kebu kantong Kalau sobat Semuanya ini melihat Di luar sana Bentuknya Seperti ini Nah ini adalah Dapurnya Masuk di Dapur Kebu kantong Salah satu Dari dapur pusaka Yang bisa Dikatakan Cukup langka Sobat Cukup langka Untuk di Varian kebu Daripada Kebu lajar Ataupun juga Kebu teki Kebu kantong Ini bisa Dikatakan Cukup terbatas Untuk di Keberadaannya Coba kalian amati Untuk di Pamornya Sendiri Nah ini Adalah Pamor Kulbuntet Di bagian Sor-sorannya Kalau untuk Di bagian atas Ini adalah Pamornya Tirto Tumetes Tetapi Disini Ada Udan Mastiban Jadi ini Adalah Pamornya Di dalam Satu Bilah pusaka Ada Tiga Buah Pamor Yaitu Kulbuntet Tirto Tumetes Dan juga Udan Mastiban Seperti ini Coba kita akan Menggali Kita akan Mengupas Satu persatu Filosofi Dari Dapurnya dulu Lalu Di pamornya Nah Kebu kantong Berasal dari kata Kebu yang berarti Kerbau Simbolisasi dari Manusia yang kuat Dan pekerja Keras Kantong ini Berarti Saku Tempat Atau wadah Menyimpan Sesuatu Filosofinya Agar Pemilik Pusaka Menjadi Pribadi Yang kuat Teguh Dan menjadi Pekerja Keras Dalam Segala Hal Serta Mudah Sekali Mengumpulkan Hasilnya Tua Ini diakini Sebagai Sarana Agar Pemilik Pusaka Dalam Hidupnya Mudah Dalam Mencari Dan Mengumpulkan Rezeki Atau Hasil Yang Diperolihnya Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Diri Dan Keluarganya Dalam Bentuk Harta Benda Sebagai Wujud Dari Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi Kalau Kita Menjadi Seseorang Itu Kalau Kita Sudah Bekerja Geras Tapi Hasilnya Tidak Tidak Ada Atau Hasilnya Tidak Bisa Kita Nikmati Itu kan Ada Perasaan Kecewa Atau Seperti Apa Karena Sudah Bekerja Tapi Hasilnya Tidak Terkumpul Di dalam Dunia Tosan Aji Ada Sebuah Pegangan Atau Pian Agar Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Kita Usahakan Itu Gampang Terkumpul Kita Tidak Gampang Boros Salah Satunya Adalah Dapur Kebu Kantong Ini Pun Ditunjang Dengan Pamor Jadi Dapurnya Ditunjang Dengan Pamor Ini Bisa Dikatakan Cukup Sinkron Atau Apa Ya Saling Berkesinambungan Kita Akan Mengulas Dulu Di Pamor Tirto Tumetes Pamor Tirto Tumetes Atau Tetesing Warih Tirto Ini Artinya Air Dan Tumetes Artinya Menetes Jadi Tirto Tumetes Artinya Air Artinya Adalah Air Yang Menetes Air Merupakan Sumber Kehidupan Atau Rezeki Akan Terus Menetes Tidak Habisnya Pamor Tirto Tumetes Ini Melambangkan Sebuah Harapan Agar Rezeki Terus Ada Dan Tidak Ada Habisnya Bisa Dikatakan Rezekinya Meskipun Sedikit Tapi Lumintu Tua Dari Pamor Tirto Tumetes Ini Dipercaya Dapat Mendatangkan Rezeki Yang Lumintu Tidak Habisnya Meskipun Sedikit Tapi Selalu Ada Seperti Air Yang Terus Menetes Selain Itu Juga Dapat Membawa Suasana Adem Ayem Dan Ketentraman Hidup Bagi Pemiliknya Membawa Sifat Adem Ayem Seperti Halnya Sifat Air Yang Membawa Ketentraman Adem Ayem Kita Lanjutkan Lagi Untuk Di Pamor Udan Mastiban Nah Ini Ad Pamor Udan Mastiban Sobat Kalau Anda Melihat Disini Nah Ini Dan Disini Ternyata Banyak Udan Mastiban Ini Udan Mastiban Ini Adalah Jenis Pamor Yang Tidak Direncanakan Oleh Sang Empu Pamor Tiban Dianggap Sebagai Sebuah Karunia Atau Anugrah Tersendiri Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Pamor Ini Diakini Tuhannya Membuat Pemiliknya Mudah Mendapat Rezeki Yang Menjadikan Mempunyai Bakat Kaya Orang Jawa Menamakannya Kuat Kebandan Yang Artinya Mampu Menerima Anugrah Harta Benda Atau Kekayaan Dari Sang Pencipta Pamor Udan Mastiban Ini Juga Merupakan Simbolisasi Harapan Atau Doa Agar Pemiliknya Dapat Memiliki Rezeki Yang Berlimpah Yang Disimpulkan Seperti Hujan Emas Nah Disini Sekali Lagi Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Jangan Sampai Salah Persepsi Meskipun Kita Memiliki Pusaka Dengan Pamor Udan Mas Pusaka Adalah Doa Pusaka Ini Adalah Menjadi Sebuah Ikhtiar Kita Dalam Berdoa Tapi Harus Dilandasi Juga Dengan Yang Namanya Usaha Jadi Antara Usaha Dan Juga Doa Itu Harus Saling Berjalan Beriringan Jangan Berdoa Saja Tanpa Berusaha Jangan Berusaha Saja Tanpa Berdoa Jadi Keduanya Harus Saling Beriringan Nah Itu Seperti Itu Jadi Meskipun Kita Mempunyai Keris Dengan Pamor Udan Mas Banyak Kalau Kita Tidak Bekerja Rezekinya Disalurkan Oleh Tuhan Dari Mana Kalau Tidak Dari Kerja Masa Ucuk Ucuk Langsung Ada Rezeki Turun Dari Langit Seperti Itu Tidak Mungkin Karena Salah Satu Dari Kita Menerima Rezeki Dari Tuhan Adalah Harus Ada Ikhtiarnya Kita Harus Mempunyai Sebuah Apa Yang Dikatakan Usaha Oke Setelah Kita Mendefinisikan Tentang Pamor Tirtotumetes Dan Juga Pamor Udan Mas Tiban Disini Kita Akan Melanjutkan Lagi Untuk Mendefinisikan Tentang Pamor Kulbuntet Nah Di Bagian Sororan Ini 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 Pamor Kulbuntet Bentuknya Bagus Banget Bentuknya Satu Garis Dia Melingkar Seperti Ini Alurnya Melingkar Seperti Ini Pamor Kulbuntet Berasal Dari Kata Kul Yang Berarti Keong Ato Dan Juga Buntet Ini Berarti Buntu Memiliki Bentuk Pusaran Hanya Satu Dan Alur Pamor Yang Melingkar Tuh Ini Hampir Sama Dengan Pamor Batu Lapak Tetapi Kulbuntet Ini Mempunyai Nilai Rezeki Selain Menghindarkan Dari Bahaya Juga Melindungi Dari Usaha Penibuan Dan Umumnya Pamor Ini Baik Untuk Semua Orang Nah Itu Itu Adalah Filosofi Dari Pamor Kulbuntet Kita Akan Melihat Warangkanya Warangkanya Seperti Ini Warangkanya Bagus Pendoknya Pun Juga Pendok Bagus Karena Untuk Di Pendok Yang Seperti Ini Kok Kayaknya Gitu Saya Kapan Hari Tertarik Banget Dengan Bentuk Dari Pendok 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 Tebel Seperti Bagus Setelah Diservis Ternyata Malah Tambah Bagus Menjadi Jadi Nah Untuk Di Dedernya Seperti Ini Kerawangan Jadi Ini Tembus Untuk Diukir Seperti Oke Oke Sobat Mungkin untuk di video ini cukup sekian Saya berterima kasih Sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini Mulai awal hingga akhir Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan Di dalam saya menyampaikan urayan ini tadi Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk Selalu mengenal Mencintai Merawat Dan melestarikan Toasan Aji Nusantara Karena kita adalah Pewaris Dari budaya ini Dari saya cukup sekian Terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.